Intro Halo pemirsa RBTV, apa kabar? Sudah bayar pajak belum? Pajak motor ataupun pajak mobil Gimana-gimana? Takut bayarnya banyak? Nah, cek dulu dong Atau ayo ambil handphone dan segera download aplikasi Samsung Bengkulu Bisa melakukan pengecekan info pajak kendaraan bermotor Info bea balik nama kendaraan bermotor Bisa lihat fitur survei kepuasan masyarakat Bisa kirim kritik dan saran Bisa melihat persyaratan proses pembayaran pajak ulang 1 tahun atau 5 tahun Dan persyaratan proses balik nama kendaraan bermotor Lalu jika masih bingung bisa masuk ke kolom pertanyaan SAMSAT Nah, lengkapkan Terima kasih telah menonton! Tentu beragam upaya dilakukan tim pembina SAMSAT untuk mendekatkan diri ke masyarakat Salah satunya adalah SAMLINK SAMSAT keliling Di mobil ini, masyarakat yang memiliki kesibukan Dan lebih dekat dengan layanan SAMLINK bisa melakukan proses pembayaran pajak 1 tahunan Tidak butuh waktu lama, cukup 5 menit saja selesai Eits, tetap antri juga ya supaya tertib Kali ini sangat spesial Hadir Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Ibu Yuliswani Dan Kepala Jasara Harja Cabang Bengkulu Bapak Imam Terut serta belusukan ke pasar-pasar Guna melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat Memberikan penjelasan pentingnya membayar pajak kendaraan Menfaat membayar pajak Mengapa hadir layanan jasara harja Mengapa ada pembiayaan jasara harja Hayo! Intip! Serunya ya! Dan masyarakat juga akan mendapat dorpes secara langsung Cari pupuk Cari pupuk Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Gerupuk pajak Cintai Bengkulu dengan membayar pajak Kali ini saya berada di Bengkulu Utara Dan tempatnya di Girimulya Ini pasarnya Lagi rame-rame nya bos Dan yang pasti kita akan nangkring Mobilis Amling hadir di sini Untuk melayani masyarakat Tentunya mengapa harus membayar pajak Kemudian apa manfaat pajak Apa kepanjangan STNK Kemudian juga Mengapa harus membayar pajak Itu menjadi pertanyaan penting Tapi jawaban masyarakat ini pasti akan seru-seru Misalnya untuk pembangunan Pembangunan fasilitas umum Kemudian juga Bikin jalan bagus Nah itu jawaban-jawaban yang bisa kita temui di masyarakat Dan seperti apa serunya Gerupuk Pajik di episode kali ini Tetap di RBTV Champa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bikin ke kamera kita, tepat waktu atau terlambat menunggak? Enggak. On time? 23. Masih tanggal 23. Ternyata aman. Oke, ibu setuju gak nih hadirnya mobil salmin di tengah masyarakat nih? Ya, sangat setuju, ibu. Jadi gak jauh-jauh harus ke harga makmur. Gak jauh-jauh ke harga makmur. Cepetnya ini prosesnya nih. Alhamdulillah, cepet sekali. Berapa menit? 5 menit. 5 menit aja. Jadi udah bisa langsung bayar pajak. Cukup syarat-syaratnya, tadi bawa apa aja ibu? Ada STNK asli. Foto KPNK sama KPNK. Oke, ini ada STNK dan juga KTP ya. Asli dan juga uang asli. Itu yang paling penting. Saya kasih hadiah dulu untuk perdana nih. Silahkan. Iya. Itu artinya menarik. Gak, 15 minum. Ambil ini kan diba-tiba Terima kasih sangat oke. selamat menikmati 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 Hal ini penting dilakukan karena dengan meregistrasi ulang kendaraan dan membayar PKB Masyarakat sudah sekaligus membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas angkutan jalan SWDKLLJ SWDKLLJ merupakan asuransi yang akan diberikan bagi korban kecelakaan lalu lintas Asuransi tersebut ditanggung oleh jasa lahatnya yang memberikan program perlindungan dasar Bagi masyarakat korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum Adapun SWDKLLJ bermanfaat baik untuk santunan dan perlindungan korban Maupun untuk kegiatan pencegahan kecelakaan dan pembiayaan bantuan sosial Seperti pemberdayaan UMKM untuk pemulihan ekonomi masyarakat Pembayaran premi SWDKLLJ bersifat wajib bagi semua orang maupun perusahaan badan yang memiliki kendaraan bermotor Oh iya pemirsa, digerbuk pajak kali ini sekaligus memperingati hari Bayangkara ke-79 Juga ada layanan cek kesehatan gratis Anjigus tempat sering dan gemengrenak maupun peri Mouse Setelah tengkir pencegah panas, menyambang setelah kembali Bagaimana pencegahan kenapanauer ini? Saat ini pencegah purpose karena lau tentara pencegah panas, hari ini Paling 5 menit Paling 5 menit Ini antri apa? Udah mau antri ini? Kesehatan Mau cek apa? Cek kantong? Cek apa? Harap cek apa? Cek apa? Ini kesehatan di Jogo Ini kesehatan di Jogo Ben awet muda Umurnya 77 deh aku misalnya Umurnya 77? Iya Masih gagah kan? Kayak 78 Iya Umurnya 77 Ini umur 5 5 menit 5 menit Ini Wah hebat ya Apa rahasianya pak? Selain gak punya utang dan beban Apa bu? Banyak duit Banyak duit Banyak sapi Banyak sapi Ini 300 300 Diliarkan ya gak ada yang ngambil pak Wah curhat ini mas Tinggal jual lah dong Tinggal jual Ini tadi kita juga dalam rangka ulang tahun Bayangkari Bayangkara Ulang tahun Bayangkara Ulang tahun Bayangkara ya? Ada apa? Bayangkara Cari tau? Oh iya Dalam rangka ulang tahun Bayangkara Ke 70 Berapa ya pak? 2 2 72 Bapak Ulang tahun Bayangkari ini Ke 70 berapa? 77 77 Itu umur bapak Ada orang tau nih Ada orang tau nih Ada orang tau nih Sampun mbak Dicek lopo nih Pilak Pilak Bumbe es sih Gak pernah bu Enggak pernah bu Enggak pernah bu Harap favorit Harap Monggo 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 Gak gawe kopi Monggo Monggo Tapi bayar pajak motor ya Rapaport Tak kayaknya Hadiah ya pak Hadiah Mbak tentuku Tos dulu pak Biar awet mudah Terima kasih Terima kasih Aku nggak dikasih Terima kasih Terima kasih Oh po Alhamdulillah po Kepanjangan SNK po Kepanjangan SNK Tanda 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 apa? Tanda kendaraan Nnya apa? Nnya apa? Tanda 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 Surah Tanda Nnya N itu Tanda 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 Tandaran Lihat iya iya makanya dipotong iya 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 apa kepanjangan SNK apa guys surat tanda nomor kendaraan iya 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 terhadap kewajiban untuk membayar pajak. Salah satu upaya ataupun tindakan kita lakukan adalah dengan selalu memberdayakan kegiatan Samling, di mana Samling ini selalu kita gelorakan setiap minggunya. Kita rutin untuk berkeliling ke tempat-tempat ataupun desa yang mungkin agak susah dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya kegiatan Samling ini, masyarakat lebih mudah untuk mengakses terkait dengan pembayaran pajak. Kemudian, ada aplikasi signal, boleh dipamerkan ke masyarakat? Oh iya, baik, jadi untuk kami dari Kepolisian Republik Indonesia juga sudah menlaunching dalam hal ini aplikasi signal. Aplikasi ini adalah salah satu bentuk terobosan dengan menjawab tantangan saat ini, di mana ini untuk era yang semakin modern sangat dituntut terkait dengan kemudahan pada masyarakat untuk dalam melakukan pembayaran pajak. Salah satunya adalah aplikasi signal. Aplikasi signal ini merupakan aplikasi yang diperuntukkan oleh para wajib pajak sehingga memudahkan dapat membayar pajak kapanpun, dimanapun, dan pada saat apapun. Seperti itu. Oke terakhir, Pak. Himbauan kepada masyarakat kita untuk berkendara roda 2, roda 4, atau keselamatan? Kami menghimbau kepada para masyarakat, khususnya pengendara-kendaraan, baik itu roda 2, roda 4, dan sebagainya, agar tetap selalu patuh terhadap aturan lalu lintas. Pun saat ini kami sedang melaksanakan operasi patuh nala, di mana salah satu sasaran kami adalah para pengguna jalan, khususnya kendaraan bermotor, untuk patuh dalam berkendara. Agar selalu menjaga keselamatan dalam berkendara. Karena tidak hanya bagi pengendara sendiri, namun juga bagi para pengguna jalan lainnya. Seperti apa di tanggapannya, hadirnya saling terlambat jalan, kita sudah beri keselamatan Bapak, kita sudah support, apa yang bapak? Ya, terima kasih. Untuk pelaksanaan samling di Kecamatan Giri Mulya, kami dari pihak pemerintahan Kecamatan sangat setuju sekali, karena untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya. Kemudian selama dilaksanakan di Kecamatan, Alhamdulillah kesadaran masyarakat sangat tinggi untuk membayar pajak kendaraannya. Yuhuuu, sangat-sangat-sangat seru gerbuk pajak di Kabupaten Bengkulu Utara. Sosialisasi, edukasi yang disampaikan semoga bermanfaat. Semangat terus pejuang PAD untuk membangun Provinsi Bengkulu tercinta. Samsat Provinsi Bengkulu, PAD-Dian. Prosedural, anti-Covid, digitalisasi, efektif dan efisien, serta komitmen. Samsat Provinsi Bengkulu, PAD-Dian. Terima kasih telah menonton!